Atau terhalang narkotika, 2 di samping pelaksanaan. 36 kg sabu dan 35.000 butir pil ekstasi yang disita dari 3 kurir jaringan internasional dimusnahkan BNN Sumatera Selatan. Setelah hasil tes menunjukkan barang bukti tersebut positif narkoba, kemudian dimusnahkan dalam ember berisi air dan deterjen lalu di blender. Sebelumnya 3 kurir narkoba ditangkap di 2 kota berbeda di Sumatera Selatan Desember 2019 lalu. Mereka merupakan jaringan internasional asal Malaysia. Ini kita dapat menyelamatkan generasi dan mereka terselamatkan dari penyalahgunaan narkotika. Ini sebenarnya adalah hasil ungkapan kita pada bulan Desember yang lalu di mana ada 2 tersangka yang membawanya langsung dari tembilahan yakni tersangka J dan A. sementara orang yang menerima ataupun barang narkotik tersebut diterima oleh J juga yang ada di Palembang. BNN Sumsel masih mendalami kasus ini untuk mengungkap bandar yang mengendalikannya.